Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Kepala Sekolah UPT DSMP N1 Biren, lepas 79 peserta ajang lomba marching band, MB, mengikuti event lomba piala wali kota Lokseumawe. Kelepasan 79 peserta ajang lomba MB, disaksikan puluhan wali siswa SMP N1 Biren, pelepasan tersebut berlangsung di pekarangan lingkup UPT DSMP tersebut, Sabtu-Tanggal 2 Desember tahun 2023. Adapun pelepasan 79 siswa SMP N1 yang mengikuti lomba dua mata lomba diantaranya, marching band, marching cow, hadir kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Biren, Muslim M. Kehadiran Kadis Bat maksud untuk memberikan semangat dalam menghadapi perlombaan tersebut, yang dilaksanakan oleh wali kota Lokseumawe pada hari ini Sabtu, Ujar Muslim. Reporter MTV News di kesempatan itu mewawancarai Kepsek UPT DSMP N1 Biren, Ibrahim Harun, ia menyampaikan. Yang dilipaskan untuk mengikuti event MB Pak, marching band. Iya, marching band. Ini apa-apa lagi yang peserta yang akan dilipas hari ini Pak? Hari ini kita akan melepas peserta untuk mengikuti ajang lomba yang sangat berganti, yang sudah vakum selama dua tahun, piala wali kota Lokseumawe, itu saja. Kita membawa pasukan sebanyak 79, kemudian ditambah dengan novosial dari kru lainnya ada sekitar 99 orang. Jadi proses yang akan diperlepaskan di lomba? Ada dua mata lomba yang kita ikuti. Hari ini kita akan mengikuti drum bete, kemudian besok akan mengikuti display atau istilah lain, apa namanya, kebiatan marching show. Kebiatan itu ada 7 orang, Pak? 79 orang. Menurutnya ajang perlombaan ini, untuk peningkatan semangat kebanggan kebupaten Biren, maka dari itu bagi adek siswa SMPN 1 Biren harus satukan langkah dan semangat untuk mencapai jura, semoga persatuan dan persatuan hingga dapat mengikuti perlombaan ke ajang tingkat nasional, Pungkas Ibrahim. Dari Biren, Wardi Has melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.